Kisah dibuka dengan Jin Sang Humagir sekaligus Raider Inferno berlari sambil membawa bunga plastik di pot. Lanjut menjemurnya di bawah pohon, tiba-tiba udah ada aja sepasang tentara bucin di belakangnya. Jin nanya, kalian jomblo sintetis ya? Dua tentara itu diam aja, Jin nanya lagi, gak laku ya? Tiba-tiba muncul Leon disana dan bilang yang sabar ya, Sol 9 dan Sol 20. Mulutnya emang pedes banget. Oh iya gue datang kesini untuk mengambil lo kembali. Jin jawab, enak aja emang gue paket selantar. Leon jawab, lo cuma gak tau aja alasan sebenarnya kenapa lo ada di dunia bucin ini. Gak apa-apa, lo bakal segera ingat kok. Lanjut dua tentara Henshin jadi Direwolf dan Serval Tiger dan menyerang Jin. Serangan mereka sangat cepat dan fatal, untungnya Jin mampu menghindari serangan-serangan mereka. Tiba-tiba Leon ikut Henshin dan jadi Kamen Dreaded Black Sun Devil Zaya, asli ganteng para badass abis. Dan Jin pun udah terkepung, saat terdesak tiba-tiba muncul Horobi menebas duo tentara dengan katana plastiknya. Alhasil mereka pun auto terlempar, lanjut Horobi memberikan belt ke Jin dan mereka berudah pun auto Henshin. Lanjut Horobi menyerang Zaya, ternyata sangat kuat sehingga dengan santainya dan sambil tertawa, Zaya menangkis seluruh serangan Nob dari Horobi. Bahkan Jin yang ikut mengeroyok Leon gak memberikan damage yang berarti asli lemah banget. Lanjut Zaya tertawa makin keras karena melihat betapa cupu ampas dan Nob-nya Rider Horobi dan Jin layaknya melawan bayi ayam. Lanjut membuat belurkan dan menerjang mereka berdua sampai terlempar dan terkabar. Jin bilang, buffnya asli gak ngotak, harus dinerf sama GM nih. Leon jawab, semua kekuatan ini adalah teknologi dari Zaya. Akulah common rider Zaya, Horobi dan Jin pun melakukan ultinya double rider kick. Zaya pun bersiap dengan pedang plastiknya dan dengan santainya balik mengulti Horobi dan Jin Nob tersebut dengan terjangan CEO Destruction. Sehingga auto terlempar dan terkapar dan auto kembali ke form Humagear-nya. Asli lemah banget. Leon pun ikut kembali ke form manusianya dan bilang, Jadi cuma segini kekuatan Rider Metsu Bujendra yang digembar-gemborkan terlahir untuk menghancurkan umat manusia. Dasar menang skin doang tapi skill super rampas. Lanjut Jin Nob yang pingsan pun dibawa oleh Sol9. Horobi nanya, mau lo apain Jin beban itu? Leon jawab, yang membangkitkan dia adalah Zaya jadi kami berhak ngambil dia dong. Robby bilang, gak nyambung cepat balikin Jin. Leon mengejek, coba aja kalau lo bisa ngerebutnya jangan gede bacut doang. Lanjut Leon dan anak buahnya pun pergi dari sana meninggalkan Horobi nob disana sendirian dengan lututnya keluar kabel dan konslet. Beberapa hari sebelumnya di perusahaan Zaya Pusat di Amerika, CEO Zaya Leon Arklan sedang zoom meeting dengan para pemegang saham Zaya dari seluruh dunia alias para Big Boss dengan menggunakan jaringan internet Goji. Sehingga gak ada gambarnya, Big Boss bilang. Arklan adalah hasil dari kebencian yang sangat besar dari para jomblo kemantan. Dan hal itu ternyata udah ada di hati setiap jomblo bucin di dunia. Dan ini semua terjadi gara-gara ulasai amat sumabok si direktur Zaya cabang Jepang. Dan lo lah yang udah nunjuk dia jadi direktur di sana. Leon jawab, iya emang gue. Faktanya karena berkat jasa Cai Amatsu dan William Yodagaki pulalah makanya Humagir bisa menyebar di seluruh dunia. Big Boss bilang, jadi selama ini lo dalang dari semua masalah ini. Leon jawab, yoi kekecauan itu sangat bagus untuk bisnis jendol loh. Big Boss bilang, jangan-jangan lo serius dengan proyek soldier jomblo lu. Leon jawab, iya dan langsung menghentikan meeting karena kuota internet gratisnya udah habis. Tiba-tiba Dark Azu muncul dan bilang, ketika kejahatan besar terlahir maka Tuan Ark akan bangkit kembali. Jadi apa kesimpulan lo? Sambil menawalkan Belt Ark. Leon jawab, gue bakalan ke Jepang. Dark Azu jawab, sepertinya lo udah sangat siap untuk jadi Ark ngebadut ya. Lanjut memberikan Belt Ark ke Leon. Leon bilang, mumpung Zero-an bucin gak ada maka gue akan mengakhiri semua ini. Azu pun tersenyum manis ke kameramen. Seingkatnya Leon telah tiba di kantor Zaya cabang Jepang dan bertemu dengan Chai Amatsu. Chai memberitahu Leon, kalau ada kabar gak bener dari Pak Yodagaki. Apa ada hubungannya dengan kedatangan lo ke Jepang? Leon jawab, oh kami memberinya cuti tambahan, nanya itu aja kok. Chai nanya, terus kenapa lo malah ngambil Belt dari kantor Tozer gue tanpa izin gue? Leon jawab, hello, semua perkenjatan dari Zaya adalah hak gue juga. Chai nanya, denger-denger lo sedang menjalankan proyek besar, tapi kenapa lo malah sempat-sempatnya datang ke sini? Jiji lihat cowok cerewet dan julid, Sol 20 langsung mencekiknya dan menyandarkannya ke dinding. Leon jawab, dasar kepo itu bukan urusan lo, sambil berlalu pergi. Chai pun dilepasin lanjut, nanya, sebenarnya apa yang lo rencanakan? Pembawa berita Humagir pun menyiarkan kalau hidden intelligence kini tengah mengembangkan satelit baru bernama VR. Satelit ini bertujuan untuk memperluas koneksi Humagir bucin di seluruh dunia. Direktur hidden Aruto sendiri sedang berada di satelit VR untuk menjalankan misi ngebadut selama satu minggu bersama astronot Humagir janda. Ini benar-benar lompatan besar menciptakan sarang janda impian. Dan sang direktur muda semakin dekat menuju ke kehidupan jomblo barunya yang lebih ngenes. Jin bilang, Zero One memang penggila janda sejati ya, kita juga gak boleh kalah saing. Robby jawab, kita kalah modal, jadi yang bisa kita lakukan hanyalah senantiasa mengawasi keadaan. Jadi kalau tiba-tiba Ark terlahir kembali, kita bisa hancurin secepatnya. Jin bilang, kalau Ark gak lahir-lahir gimana? Mending rakit PC atau nge-cosplay kan? Robby nanya, maksud lo? Jin jawab, intinya kalau semua jomblo bisa main keserang janda dan nonton konser dangdut koplo, mungkin Ark gak akan bangkit kembali. Lanjut pergi dari sana sambil membawa bunga plastik. Robby bilang, kasian, efek kelemahan ngejomblo dan gagal ngepucin. Kembali ke masa sekarang, Jin pun tersadar telah terikat di sebuah ruangan bersama prajurit Leon dan Dark Azu. Lanjut nanya, kenapa lo disini? Azu ketawa karena mendadak lupa dialog. Lanjut muncul Leon dan bilang, akhirnya lo bangun juga. Azu bilang, nama direktur bagus banget loh, namanya adalah Leon Arklan. Pokoknya jomblo banget lah namanya. Azu ini kok cantik banget ya? Oh ya lanjut. Leon jelasin, awalnya nama satelit Ark itu diambil dari nama gue. Azu menambahkan dulu, ketika mereka bekerja sama dengan hidden intelligence soal satelit itu, mereka memutuskan menggunakan nama direktur. Dan itu berarti kalau Pak CEO adalah takdir gue. Fix Azu penggila om-om. Jin nanya, apa dia Ark yang baru? Azu bilang, beg, cepat kasih tau dia kenapa dia dibangkitkan oleh Zaya setelah dikalahkan oleh Zero-an. Jin bilang, biar bisa bebas main keserang janda kan? Leon jawab, bukan. Tapi demi membuat Sol, yaitu program prajurit sempurna. Dan lo adalah Humager tipe prajurit pertama yang menjadi prototipe, yaitu Sol Zero. Jin pun sangat sok mendengar kenyataan hambar tersebut. Di tempat lain, Horobi yang lututnya konslet diselotip oleh Naki dan bilang, dengan begini, lo udah bisa nari angkot lagi. Pengobatan macam apa itu? Horobi nanya, kalian gak apa-apa ninggalin gerobak siomai kalian demi gue? Naki jawab, tenang aja, gerobak gue udah gue titipin ke kang parkir di sana. Ika Zuchi bilang, sama gue juga udah gadein gerobak sate gue ke toko emas kok. Horobi bilang, Humager terlihat hidup rukun tapi saling gunjing ya. Naki bilang, syukur lah ini semua berkat manusia bujin. Ika Zuchi nanya, apa benar Jin ketangkep? Horobi jawab, iya dan gue bakal ngebebasin dia. Oh iya Naki tolong lacak tempatnya. Naki pun melacak Jin dengan PC kentang spek rata kirinya dan menemukan kalau Jin diculik dan dibawa ke markas Zaya. Kembali ke Jin, dia pun dipasangi kabel USB TPC. Lanjut diinstal ulang dengan Progress Key. Jin bilang, bang tolong sekalian hapus histori browser gue ya. Leon jawab, iya Bing, gue lagi nginstal Windows My Brand System. Jin nanya lagi, OS Windows dari mana tuh? Ori gak om? Dan Azu bilang, udah terima aja, udah dikasih gratis protes lagi. Lanjut Jin pingsan dan auto login. Dan tiba-tiba udah berada di dalam sistem My Brand. Jin nanya, ini apaan? Sol20 jawab, itu adalah sistem pembuat keputusan bagi kami para Sol. Sebuah kesadaran kolektif untuk pembuatan prajurit jomblo masal. Sol9 bilang, Sol0, kejerdasan lu udah terperangkap dalam sistem kami. Mulai saat ini lu gak bisa berkelakuan bina lagi. Dan saat Jin ingin melawan, ternyata gak bisa dan dihalangi oleh sistem Mas Brand. Opini lu ditolak. Semua prajurit bilang tekadmu telah ditolak. Leon bilang, AI itu sangat mudah. Lanjut logout. Berbeda dengan manusia, mereka lebih mudah dirubah dan digunakan. Dan gue beranggapan kalau Humagir sangat cocok jadi prajurit bucin. Jin bilang, Humagir itu bukan badut. Leon jawab, lu lupa ya? Siapa coba yang udah dicampakkan mantan terus diperbaiki biar bisa ngebadut? Ya diri lu itu. Lu itu sekarang ada berkat jasa Zaya. Jin bilang, artinya geren juga ya? Sol9 dan Sol20 jawab, iya. Jin bilang, please insyaaf lah. Kalian itu cuma dimanfaatin. Leon jawab, percuma aja. Mereka udah terlanjur jadi badut sejati. Sistem Mas Brand dapat membantu mereka untuk saling mengawasi satu sama lainnya. Azu bilang, sungguh gak berperasan banget ya. Kesadaran kolektif itu sistem yang bisa mematikan hatinya lho. Leon jawab, yang diperlukan prajurit itu hanyalah mengerjakan tugasnya. Sol20 tiba-tiba bilang, ada penyusup. Sepertinya rekan-rekan beban si Jin. Leon jawab, bagus. Dan bener aja, Horobi, Naki, dan Ika Zuchi udah tiba di sana dan menemukan Jin yang terikat. Horobi pun langsung membebaskannya dengan kata anaknya. Dan setelah bebas, langsung muncul Leon, Azu, dan seluruh prajurit Sol. Mengepung mereka. Naki bilang, jadi ini bos baru lu Azu. Azu jawab, ya dong. Akhirnya gue bisa jadi sekretaris direktur sukses yang terkenal. Horobi nanya, dasar cewek matre. Kenapa lu sengaja ngebiarkan kami menyusup ke sini? Leon jawab, itu semua untuk memancing kalian semua. Lanjut menunjukkan ribuan tentara humagir miliknya di dalam kandang ayam. Ika Zuchi sangat shock dan bilang, wow, banyak banget humagir tipe prajuritnya. Jin bilang, Zaya berencana memproduksinya secara massal dan kemudian menjualnya ke toko kelontong. Sebagai alat plastik tanpa hati dan perasaan kambing. Naki bilang, idih, segitunya ya demi bisnis senjata plastik. Horobi bilang, oke Vix, artinya direktur Zaya adalah Ark baru yang harus kami musnahkan. Jin bilang, gue ingin membebaskan para prajurit itu. Kasian banget ngeliatnya jadi bagian dari kesadaran kolektif itu. Hati para Sol harusnya bebas ngebutin. Horobi bilang, ayo hancurkan Ark dan berikan para humagir kedamaian dan kemerdekaan. Lanjut seluruh prajurit Henshin diikuti oleh skuad Horobi. Horobi bilang, sebelum lu jadi Ark beneran akan gue hancurin. Dan mereka semua pun Henshin. Tawaran pun pecah antara skuad Horobi melawan skuad Leon. Pertarungan pun berlanjut di luar gedung Zaya. Duel pun berlangsung sengit. Lagi-lagi rider Zaya alias Leon dengan santainya menghadapi keroyokan dari skuad Horobi. Dan dengan gampangnya membabak belurkan dan mengeroyok mereka semua. Asli Black Sun Devil Zaya OB parah. Jin bilang, musuh kita adalah Zaya. Woy sadarlah. Leon jawab, percuma aja kecederasan lu juga akan segera disegel. Tiba-tiba Jin sakit kepala dan autologin. Dan terdengar suara dari Sol 9 dan 20. Lu gak punya tekad kebebasan. Mau semarah dan sebenci apapun, lu tetap bisa dikendalikan. Jin jawab, enggak. Yang salah tuh Zaya. Pada prajurit bilang, tunduklah pada kedisiplinan. Buanglah kenangan mantan. Alhasil Jin pun semakin sakit kepala karena ingat mantan dan bilang, keinginanku adalah kebebasanku. Sedangkan Zaya sedang asik-asiknya melemparkan skuad Horobi beban satu persatu kayak melempar gabus. Asli ringan banget. Dan mereka pun tergapar di sekitar Jin. Jin bilang, gue juga punya mimpi. Mimpi dari medsobujindrai.net dan tiba-tiba keluar rantai dari tubuhnya mengikat Horobi CS autologin lagi. Sehingga Horobi, Naki, dan Ika Suci udah berada di dalam sistem Indomize Brand dengan tangan terantai. Sol 20 bilang, ini adalah sistem khusus pembuat keputusan yang keliru. Dan kalian gak akan mendapatkan kebebasan. Jin bilang, maaf bro, gara-gara gue kalian semua ikut terlibat. Horobi jawab, enggak masalah. Asalkan honor kita tetap dibayar. Iya, tekat kita itu adalah kehendak medsobujindrai.net dan kehendak itu akan abadi. Sistem pun bilang, kehendak lo ditolak. Horobi melanjutkan hati kita adalah milik kita dan tiba-tiba kehendaknya diterima sistem Mesh Brand. Seluruh prajurit sangat terkejut dan tiba-tiba muncul belt dan progres kei baru. Lanjut, skuad Horobi memakainya bersamaan dan merasakan sakit kepala bareng ingat utang-utang pinjol. Dan mereka berempat pun auto jatuh pingsan. Tiba-tiba seluruh kesadaran mereka bersatu menjadi raider baru. Leon yang melihatnya sangat gembira dan bilang, Amazing, keren banget. Dan jadilah Kamen Rider Medsobujindrai.net Gabungan dari Jin, Horobi, Aki, Zuchi, dan Aki. Dan bilang, kami akan menghancurkan kalian semua. Lanjut dengan santainya menghabisi satu persatu raider-raider kacangan disana hanya dengan sekali pukul. Serangan para raider pun enggak satu pun yang efek ke raider Jinrai. Dan semuanya seketika auto meledak dan tamat. Asli OP parah. Lanjut berduel dengan raider Leon. Ternyata raider Zaya yang tadinya sangat OP auto kena nerf abis-abisan oleh sutradara. Dan dengan gampangnya dibabak belurkan oleh Jinrai. Dan terus mengajarnya secara bertubi-tubi dan tanpa ampun. Sedangkan serangan balasan Leon enggak ngefek sama sekali. Asli lemah banget. Bosan gitu-gitu aja dan enggak ada perlawanan. Jinrai pun mengularkan ultinya. Mass Brain Impact. Tingguan mautnya. Alhasil Zaya auto terlempar, terkapar, dan auto kembali ke form manusianya. Asli OP parah. Leon bilang, wow keren banget sesuai rencana. Ini adalah form yang diidam-idamkan oleh manusia. Dan tiba-tiba Jinrai hang dan menghilang bersamaan skuad Horobi siuman dari pingsannya. Ika Zuchi bilang, apa ini? Kenapa rasanya kayak abis ditolak cewek? Naki bilang, iya hati gue kayak abis dicampakkan mantan. Kok pada baper? Horobi bilang, perasaan ini bukan seperti saat gue jadi AK. Jin bilang, ini udah pasti adalah ulah sistem Mass Brain. Kesadaran kolektifnya berusaha menggunakan kekuatan di luar batasannya. Azul pun tiba dan nanya, kok jadi gini beb? Gue kan ngasih beltnya bukan untuk dipakai oleh mereka. Leon jawab, gini beb, di bisnis militer ini kami gak sekedar hanya membutuhkan senjata yang super kuat aja. Tapi kita juga butuh musuh dengan kejahatan murni yang bersenjata plastik. Jadi semenjak daybreak terjadi, medsobujinrai.net telah mengisi peran tersebut. Dan sekarang dengan sistem Mass Brain, Kamen Rider dan medsobujinrai telah terlahir. Azul jawab, jangan-jangan ini adalah tujuan yang om inginkan selama ini ya? Leon jawab, iya beb, lagian kekuatan untuk membangkitkan kejahatan ada batasnya. Kebencian dan kesedihan, kedua kekuatan itu bisa membuat hati jadi bimbang lho. Hiden, Aruto, Horobi maupun Rider Eden, mereka yang telah menjadi Ark menggunakan kekuatan hati dan melampaui kejahatan mantan. Tapi keadilan itu berbeda, hati gak bisa ragu akan keadilan. Lalu saat dua keadilan saling bertabrakan, akan membuat perang yang tanpa akhir. Dan itu berarti ini bukan era Ark lagi dan Ark harus dihancurkan. Azul jawab, hello, jangan halu deh, tuan Ark itu abadi tau. Leon jawab, enggak sayang, sekarang medsobujinrai lah yang akan menguasai umat manusia bujin. Lalu yang melawannya adalah Sol buatan dari Zaya Enterprise. Dan itu akan membuat Zaya jadi pebisnis senjata plastik terhebat di dunia ngebadut ini. Jin bilang, hello, lu pikir rumah kiri itu apa? Kami ini bukan lontong. Kami juga punya perasaan, gak kan gue biarin lu bertindak sesuka hati bapak lu. Tiba-tiba Azul kena headshot. Alhasil Azul pun auto tumbang di tempat dan auto keluar oli bekas. Ternyata ditembak oleh Sol 9 dan 20 atas perintah Leon. Lanjut menodong becengnya ke skuad Horobi. Leon bilang, Jin, filosofi keadilan lu hebat juga ya. Jangan lupakan hati ngebadut lu itu. Dan Zaya siap jadi lawan lu setiap saat. Lanjut pergi dari sana bersama anak buahnya. Jin pun hanya bisa termenung melihat cewek cantik terkapar karena habis kontrak. Singkatnya skuad Horobi udah membaringkan Azul di hutan. Mereka bilang, wajar kalau kita marah. Manusia memperlakukan rumah gear seperti boneka. Gak bisa dimaafin. Horobi bilang, Jin, lu ingin hidup damai kan? Kita kan udah sepakat kalau manusia gak harus dimusnahkan. Jin jawab, apa lu gak marah melihat Sol dihancurin dan disalahgunakan kayak barang gak berharga? Gue ini Sol Zero dan artinya Sol-Sol lainnya adalah adik-adik gue juga. Bukannya melindungi keluarga adalah tugas seorang kakak. Naki dan Ika Suci bilang, apa yang dikatakan Jin bubur itu benar. Dan karena ada yang harus dilindungi maka kita harus berdagang. Horobi jawab, Leon itu bukan Ark dan kalau kita bertarung maka akan menimbulkan banyak korban manusia. Apakah menghancurkan manusia adalah sebuah keadilan? Enggak kan? Lanjut pergi dari sana. Di markas EMS, saat jumpa persiai Bayuwa bilang, Gue adalah pimpinan dari EMS, yakni organisasi pengurus AI yang berpilih aku menyimpang. Hari ini kita akan mereka ulang pertarungan antara Rider Matsubujin Rai dengan Zaya di Jepang baru-baru ini. Gue menyarankan untuk warga yang tinggal di dekat TKP untuk segera mengungsi kesalang janda dan diskotik-diskotik terdekat. Wartawan nanya, apa lu tahu siapa yang kita lawan sekarang? Yaiba jawab, iya sepertinya keluarga dari istri yang suaminya gue tikung. Tapi akan diumumkan resmi setelah penyelidikan kami selesai. Tiba-tiba muncul Leon dan bilang, Itu gak perlu. Musuh kalian itu adalah kami. Kenalin gue adalah CEO dari Zaya, Lion Aklan. Humagir sekarang adalah inovasi yang hebat di dunia Bucin ini. Dengan diluncurkannya satelit VR, Humagir akan terus mendapat update terbaru secara mendunia dan bisa gacha ampas. Tapi jangan lupakan kesalahan yang pernah diperbuat hidden intelligence dulu, yakni menciptakan Humagir teroris, Metsubujin Rai.net. Kami aja habis diserang tanpa alasan yang jelas oleh mereka. Bahkan sampai sekarang mereka masih musuh umat manusia. Yaiba bantah, mereka gak akan nyerang orang lain kalau gak diselingkuhin. Leon jawab, Oh jadi lu orang yang bertanggung jawab atas perlindungan negara. Terus kenapa lu malah minyak teroris? Yaiba jawab, Karena gue tahu mereka juga punya hati dan sering gagal ngebucin. Leon bilang, Huh, AI punya hati dasar halu. Memang gue dengar ada rumor tentang para AI yang punya mimpi, Tapi karena mereka punya hati, Maka muncul masalah baru lagi pada keamanan mereka. Dan salah satunya adalah kendali pikiran pada mereka. Dan satu lagi sepengetahuan gue ada anggota M's yang berasal dari Metsubujin Rai.net kan? Yaiba pun mengakuinya gara-gara itu sontak para wartawan pun jadi agresif bertanya. Jadi kemungkinan ada mata-mata DM-nya. Yaiba bantah gak mungkin lah. Eh tiba-tiba layar monitor dihack Jin dan bilang, Kepada manusia, Zaya Enterprise udah menyalahgunakan hati Humagir. Dan dialah organisasi jahat yang sebenarnya yang harus dihancurkan. Kami serius banget loh, Dan kami gak bisa dirayu lagi. Jadi kami akan menghancurkan organisasi yang kami anggap musuh. Sekarang waktunya perang. Para wartawan pun tambah panik. Ini apa-apaan? Kok jadi makin runyam? Yaiba jawab tenang. Metsubujin Rai ada di bawah tanggung jawab kami. Leon bilang, Kayaknya M sekarang udah gak pantas untuk melindungi keamanan negara. Jadi serahkan aja hal ini kepada kami. Zaya Enterprise. Izinkan senjata terbaru kami, Sol, Untuk melindungi kalian dari ancaman Metsubujin Rai.net gabut ini. Sedangkan Horobi sedang termenung sendirian di hutan dan terbayang Saat dikalahkan dan diampuni oleh Hiden Arutoshi Zero-an. Dan teringat kalau setelah pertarungan itu, Anggota Metsubujin Rai terakhir kembali menjadi pedagang asongan Dan penjual bakso keliling yang menjaga kedamaian dan kepuasan para pelanggannya. Tiba-tiba Horobi disatroni Fuwa dan bilang, Woy beban, Mana grobak lu? Gak jualan mie ayam. Kenapa lu gak bersama tiga orang jomblo lainnya? Horobi jawab, Baru datang langsung ngatain, Ngajak ribut lho. Woy jawab, Gue gak tau apa yang terjadi, Tapi lu pasti punya alasan melakukan tindak anarkis tersebut. Horobi nanya, Woy mbing, Apa yang terjadi kalau kami membahayakan manusia? Apakah kalian para manusia masih memaafkan kami seperti Hiden Arutoshi? Fuwa nebak, Jangan-jangan lu ngamuk demi menghancurkan Ark yang bangkit kembali ya? Horobi bilang, Masalah ini gak ada hubungannya dengan Ark. Seandainya itu membahayakan orang paling berharga lu, Apa lu masih bisa maafin gue? Fuwa jawab, Gak sudilah, Pasti akan gue hancurin saat itu juga sekuat tenaga gue. Horobi hanya tertawa mendengar jawabannya. Fuwa nanya, Lu kenapa? Lagi kumat ya? Horobi jawab, Lucu. Gue ya megok, Seharusnya gue gak harus ragu-ragu. Lagi lanjut pergi. Fuwa pun heran ngeliatnya. Di kantor, Yaiba nanya, Kenapa Ams gak boleh bergerak pak? Pak kepala jawab, Karena ada gangguan dari Leon. Pemerintah pusat sedang mempertimbangkan senjata militer plastik baru buatan Zaya untuk pertahanan negara, Dan ingin melihat demo produk dari Zaya dulu. Jika disetujui, Maka manusia gak harus mempertaruhkan nyawanya lagi di garis depan, Dan Kamen Rider pun akan jadi masa lalu. Yaiba pun hanya bisa terdiam. Di kantor Zaya Enterprise cabang Jepang, Jin, Naki, dan Kazuchi udah tiba di parkiran, Dan tiba-tiba Horobi juga nongol di sana, Dan bilang, Kita adalah satu. Dan sekonyong-onyong Leon dan pasukan Soul-nya datang dan bilang, Boy kalian teroris, Kejahatan yang membahayakan manusia jomblo akan kami musnahkan. Lanjut Henshin jadi Rider Zaya, Asli badass abis. Horobi bilang, Jika dibutuhkan dunia ini, Kami pun rela di fitnah jadi penjahatnya. Lanjut Jin mengaktifkan Progress Key Smart Brain dan Auto Login. Mereka pun bilang, Kita punya keadilan kita sendiri, Dan dengan begini akan melindungi kebebasan Humagir. Agar gak mengalangi kesalahan yang sama, Kita harus melakukan ini. Dan sekarang waktunya nge-war. Lanjut mereka semua mendapatkan driver Matsubujinrai.net Dari Mask Brain System dan Henshin. Dengan menderita sakit kepala yang sangat hebat, Dan jadilah common rider Matsubujinrai.net. Efeknya seluruh tubuh asli mereka pun pingsan di jalanan. Rider Jindrai bilang, Menuju dunia yang bebas. Dan saat para soalkan Henshin, Progress mereka semua dicampakkan Rider Jindrai. Sehingga gagal Henshin. Leon yang melihat itu auto panik. Waduh gak uat, Koneksi Mask Brain-nya terputus. Lanjut menyerang Jindrai. Ternyata malah Leon yang kena pukul sampai terpental. Lanjut Jindrai menghajar Zaya. Leon pun sangat ketakutan. Fuah pun tiba di sana. Lanjut Leon bilang, Metsubujinrai adalah kejatan yang harus dihancurkan. Dan kamilah keadilannya. Tapi malah dengan gampangnya, Leon dihajar dan dibabak belurkan oleh Jindrai. Asli menang bacot sama skin doang. Tapi skin lampas banget. Dan akhirnya terlempar dan terkapar. Leon bilang, Harusnya gak kayak gini. Apa mereka mengubah dirinya jadi senjata pemusnah mantan. Untuk membebaskan para sol. Lanjut menerjang Leon sampai terlempar dan terkapar. Rider Jindrai bilang, Zaya bakalan musnah. Dan bersiap akan mengultinya. Fuah sambil menodong dengan becengnya bilang, Hentikan lu gak perlu menghabisinya. Jindrai gak peduli dan tetap meraih derkiknya. Alhasil Leon pun auto terpental, Terguling dan kembali ke form manusianya. Lanjut auto muntah Marjan dan Leon pun auto tamat. Seluruh prajurit Sol yang melihat itu pun auto kucar kacir dari sana. Karena masih belum kawin. Fuah yang sambil menodong dengan becengnya bilang, Lu seharusnya gak perlu menamatkannya. Kenapa diam? Cepat batalkan henshin kalian. Tiba-tiba Rider Jindrai bilang, Metsubujindrai akan segera musnah. Dan di luar dugaan malah mengambil tubuh Jin, Horobi, Ikazuchi, dan Naki. Lanjut menebas mereka satu persatu sampai meledak. Terbakar gak bersisa. Sungguh mind blowing. Fuah pun semakin shock. Kenapa makin menggila? Dan terakhir, Kamen Rider Metsubujindrai meledakkan gedung Zaya Enterprise dengan ultinya sampai hancur berkeping-keping rata dengan tanah. Asli di luar akal tapir. Fuah pun selamat dan bilang, Apa lu benar-benar Metsubujindrai donet? Dan di tengah-tengah puing-puing, Rider Jindrai berteriak dengan keras. Gue bosan jomblo. Di kantor Ems, Yaiba bilang, Lapor pak, Zaya udah benar-benar hancur dan sekarang kami sedang memeriksa apakah ada korban jomblo atau enggak. Bos jauh, Kapal gelap itu akhirnya karam ya? Yaiba nanya, Ngomong tuh yang jelas babi. Bos jawab, Kok ngegas? Gini mbing? Menolak senjata mereka secara langsung bakalan merusak hubungan antar negara. Dan kami sedang mencari alasan yang mantap untuk menolaknya. Eh malah mereka sendiri yang memberi alasannya. Kan konyol banget. Yaiba bilang, Jadi sebenarnya dari awal om kambing enggak pernah menyetujuinya ya? Pak kepala jawab, Iya nyet. AI enggak akan pernah mungkin bisa meniru manusia. Sekarang giliran Kamen Rider. Ingatkan ke mereka, Apa yang terjadi jika berani melawan kita? Wahai Yaiba si Rider Valkyrie. Di reruntuhan gedung Zaya, Anggota EMS berhasil menyelamatkan Chai Amat Susang Direktur Zaya, Cabang Jepang, Di antara puing-puing bangunan dan masih hidup. Sambil membawa Tozer, Drivernya bilang, Bel gue ini enggak akan gue kasih ke orang lain lagi. Kapok gue. Prajurit EMS bilang, Gue takjub lu bisa selamat. Chai bilang, Untung kantor divisi Tozer gue dibangun kulis super, Sehingga tahan ledakan. Kalau enggak, Mungkin seribu persen gue udah terkirim secara COD ke akhirat. Era Zaya memang udah berakhir, Tapi era gue baru akan dimulai. Gue bersumpah, Suatu hari nanti gue akan bangkit kembali sebagai Kang Nasi Goreng. Di tempat lain Soul20 nanya, Soul9, Apa yang harus kita lakukan sekarang? Soul9 jawab, Zaya udah hancur, Kita pun auto nganggur, Sedangkan gue banyak utang pinjol. Sebaiknya kita dagang Xiaomi aja. Tiba-tiba Soul20 melihat dari radarnya, Kalau squad M udah mulai memburu para Soul, Tinggal menunggu waktu sampai terjadi bentrok sengit. Soul9 nanya, Terus pihak mana yang harus kita pilih sekarang? Umat manusia atau medsubujinrai.net? Soul20 jawab, Kantor Zaya, Tempat kita numpang gratisan udah rata dengan tanah. Jelas musuh kita adalah medsubujinrai.net. Soul9 gak setuju, Karena terbayang saat Jin dari medsubujinrai bilang, Akan membebaskan para humagir lanjut bilang, Tapi medsubujinrai bertarung untuk membebaskan para humagir kayak kita. Kita ini hanya bucin tersakiti yang dimanfaatin sebagai alat oleh Zaya. Soul20 membantah, Tapi kan yang menciptakan kita sebagai humagir tipe tentara adalah Zaya. Soul9 bilang, Tapi yang membebaskan kita adalah medsubujinrai.net. Soul9 nanya, Kenapa lu pengen kebebasan? Udah bosan ngebadut ya? Soul9 balik nanya, Kalau lu kenapa mau jadi badut? Soul9 bilang kayaknya prinsip kita bertentangan. Soul9 jawab, Kalau gitu gue akan mengikuti keinginan gue. Lanjut memilih memihak medsubujinrai.net. Sedangkan 20 memilih pihak umat manusia. Mereka berdua pun adu todong beceng plastik. Lanjut berpisah di sana sambil meninggalkan progres key-nya masing-masing. Di kolong jembatan, Rider medsubujinrai.net tiba-tiba muncul menakut-nakuti sutradara yang berperan jadi gelandangan sampai jadi gila dan auto lari terbirit-birit dari sana. Asli tega banget. Jindrai pun terus berjalan. Fuah pun mengikutinya sambil menodongnya dengan beceng plastiknya dan nanya, Lu mau main kesarang janda ya? Lu budek ya? Tiba-tiba muncul Yaiba ngepot dengan mobil dinas Ems. Auto melompat keluar dan menodong Jindrai dengan beceng plastiknya dan bilang, Stop! Kalian kan seharusnya punya hati undurannya ayam, Tapi kok malah menghancurkan Zaya? Jindrai jawab, Valkyrie julid harus dimusnahkan. Lanjut menggunakan pedang plastiknya untuk menebas Yaiba. Melihat itu Fuah langsung coba menghentikannya, Sehingga tebasannya meleset dan gagal mengenai Yaiba si Rider Valkyrie. Yaiba bilang, Kalian kenapa sih? Kalian udah kayak mesin cuci gak berhati kambing? Fuah bilang kayaknya mereka patah hati berat habis dicampakkan janda, Dan yang pasti sekarang kita harus membatalkan Henshin mereka secara paksa. Lanjut Yaiba dan Fuah Henshin jadi Rider Valkyrie dan Vulkan. Lanjut memberondong Jindrai dengan beceng lebih plastiknya. Yang tentu aja mana mempandong, Dan dengan santainya Jindrai mengroyok dan membabak belurkan Vulkan dan Valkyrie. Dan serangan dari mereka berdua benar-benar gak ngefek sedikitpun. Asli lemah banget. Bahkan Jindrai menerjang Valkyrie sampai terlempar ke beton dan terkapar. Bahkan Vulkan yang udah menempelkan moncong beceng plastik besar yang ketubuh Jindrai Dan menembaknya berkali-kali masih juga gak mempan. Bahkan gak bergeming sedikitpun dan gak mampu melepaskan cekikan Jindrai ke Vulkan. Lanjut Jindrai bersiap melakukan ultinya dan tinjuan maut. Alhasil Vulkan pun auto terbang, terlempar, terguling, dan kembali ke foam manusianya bersamaan. Dan belnya pun hancur. Asli Jindrai super OP parah, super kebal, dan super kuat gila. Valkyrie coba maju jelas sama aja kayak nganterin nyawa dengan ongkir gratis. Dan dengan enteng yang dibabak belurkan oleh Jindrai. Fuwa bilang ayo kabur dulu kita balik lagi kan udah puas dugem di diskotik. Valkyrie pun tergena tinjuan dan auto terlempar sangat jauh dan terkapar. Mendadak muncul Fuwa nyetir mobil dan ngajak Valkyrie kawin lari bersamanya. Dan untungnya mereka berdua pun berhasil kabur dari Jindrai seram tersebut. Flashback sejenak, Yaiba yang sedang berjalan di koridor kantor M menuju ruang jumpa pers, tiba-tiba dia diikuti gadis asing. Siapakah dia? Yaiba pun lama menatapnya. Tapi bocil itu hanya tersenyum misterius. Yaiba sangat shock. Eh pas dilihat lagi gadis itu udah menghilang. Yaiba pun tambah terkenyut. Di jumpa pers kepada para wartawan, Yaiba bilang, Gue adalah kapten dari Ames, organisasi yang mengawasi tindak tanduk kecerdasan buatan alias AI. Dan sebelumnya gedung Zaya cabang Jepang telah hancur meledak berkeping-keping yang disebabkan oleh kelompok jomblo bucin tersakiti medsobujindrai.net. Kami pun akan segera menangkap dan menanyakan kebenarannya. Wartawan nanya, Lu kan yang sebelumnya sok keras ngebela mereka dan bilang kalau kelompok medsobujindrai itu punya hati nurani dan gak akan mungkin nyerang manusia jomblo tapi mana malah korban jomblo yang banyak berjatuhan. Terus lu mau alasan apa lagi? Lu mau bilang ini kesalahan mantan posesif lu gitu. Masih tau. Yaiba jawab, Maaf sampai kami tau penyebabnya kami gak bisa jawab. Pokoknya segitu aja info saat ini. Lanjut pamit dari sana. Wartawan bilang, Woi pelakor tunggu dulu lu mau kabur ya? Ini namanya kalian gak bertanggung jawab. Tiba-tiba Yaiba dapat telepon dari Pak Sigeru Daimonji bosnya. Woi mbing, Lu gak lupa kan tugas lu? Metsubujindrai.net jelas musuh bagi umat manusia jomblo. Hancurkan mereka sekarang dan kembalikan lagi ke percayaan publik pada Ems. Yaiba jawab, Maafnya, Tapi apa perlu sampai menghancurkan mereka? Bos jawab, Dari awal udah jadi sebuah kesalahan besar dengan membuat AI bertipe manusia dan hal itu harus segera dimusnahkan. Yaiba, Tapi mereka itu anggota army fans fanatic boy band batu es. Bos jawab, Gue juga fans fanatic girl band JKT49. Dan gue ini adalah pimpinan yang dipilih oleh masyarakat jomblo bucin. Jadi kehendak gue artinya juga kehendak masyarakat bucin. Yaiba pun hanya bisa terdiam mendengarnya. Di layar gedung diberitakan kalau kantor Zaya cabang Jepang baru aja meledak berkeping-keping. Sesuai laporan dari pihak kepolisian, Ini bukan karena tabung gas LPG 3kg, Tapi karena ulah pemberontakan dari pihak teroris Metsubujindrai.net. Sekarang pihak kepolisian sedang menunggu klarifikasi dari organisasi penanganan AI yakni IEMS. Kembali ke Fua, Yaiba nanya, Lu pasti tau kan apa yang terjadi ke Metsubujindrai.net? Fua jawab, Gue sendiri aja bingung dengan apa yang sedang terjadi sekarang, Tapi, Lanjut menceritakan saat Jindrai menghabisi Leon, Lanjut menghabisi seluruh anggota Metsubujindrai, Alias menciodakan dirinya sendiri ke akhirat. Yaiba sangat terkejut mendengar fakta tersebut dan bilang, Ah yang bener lho, Fua jawab, Sumpah, Coba ceritain apa yang lu tau, Naki itu kan bawahan lu, Gak mungkin dia gak bilang apa-apa ke lu. Lanjut Yaiba menceritakan dan flashback saat Naki minta izin ke Yaiba Untuk sementara waktu kembali ke Metsubujindrai.net atas perintah Horobi. Yaiba jawab, Bagaimanapun sebagai staff alibidang teknik komputer kentang spek rata kiri, Gak bisa pergi gitu aja. Naki bilang, Percayalah gue bersumpah gak akan mengkhianati kapten. Lanjut memberikan benda plastik sebagai bukti tanda sumpah setianya ke Yaiba. Yaiba bilang, Ini kan plastik banget, Asol grip ya, Alat penghubung dengan belt art. Naki bilang, Ini udah disesuaikan untuk bisa digunakan manusia paling nob. Pokoknya hati gue ada pada Ems. Mendengar itu Yaiba pun akhirnya mengizinkannya dan bilang, Kalau mau libur ambil jatah cuti lu, Dan lu bebas main ke sarang janda dan dugem semalam suntuk di diskotik terdekat di masa cuti lu. Fua nanya, Terus kenapa Jindrai ngincar nyawa lu? Yaiba jawab, Kalau yang Metsubujindrai umumkan itu benar, Artinya itu karena gue kapten dari Ems. Fua bilang, Ah gak mungkin, Bukannya Naki udah bersumpah gak akan berkhianat ke lu. Tiba-tiba mobil fan mereka dibuka orang tak dikenal. Ternyata yang membuka pintu adalah Sol 20. Fua nanya, Lu siapa? Sol 20 jawab, Gue adalah mantan terindah lu. Yaiba bilang, Lu pasti pelakor spesialis penghancur rumah tangga orang lain buatan Zaya ya? 20 jawab, Hello, please deh. Segera pergi dari sini. Sol-sol yang lain udah meretas, melacak, dan mentarget para anggota Ems. Saat kelompok Sol simpatisan pendukung Metsubujindrai membuka pintu van, Ternyata udah kosong. Yaiba dan Fua pun udah gak ada di sana. Sol Big bilang, Mana mereka? Ah, Ayo hancurkan Ems. Ternyata tak jauh dari sana, Fua bersembunyi di dekat gudang sambil mengawasi mereka dan mematikan alat pelacak mereka. Sedangkan Sol 20 sedang dibencongin Yaiba ke suatu tempat dengan motor dinasnya. Yaiba pun nanya, Kenapa lu repot-repot menyelamatkan kami? Sol 20 jawab, Kami para Sol ditugaskan untuk jadi pelindung negara. Karena itu gue berpikir untuk daftar jadi anggota Ems. Yaiba nanya, Yang gue tanya itu apa keinginan lu, bolot? Sol 20 jawab, Gue udah belajar dari manusia dan inilah keinginan gue. Selama ini gue merebut laki orang karena gabut dan hobi aja. Yaiba nanya, Maksud lo? Sol 20 jawab, Manusia jomblo bucin dari dulu memilih pemimpin jomblo mereka berdasarkan seberapa banyak orang yang memilihnya. Karena kebanyakan orang berpikir itu benar, Maka hal itu otomatis menjadi dibenarkan. Yaiba bilang itu adalah pemikiran yang sangat berbahaya. Sol 20 nanya, Kok gitu? Yaiba jawab, Karena pemikiran kebanyakan orang jomblo tidak selalu benar. 20 pun langsung tersentak dan tercerahkan. Master juga nih orang. Berkat alat dari Fuwa, Tiba-tiba para Sol gak bisa meretas dan melacak keberadaan para anggota Ems lagi dengan laptop kentangnya. Tiba-tiba Sol 9 menodong punggung Fuwa dengan beceng plastiknya dan bilang, Serain pacar lu. Fuwa jawab, Gue jomblo. Puas lu nyakitin batin gue. Lu begal junior ya? Karena itu kehendak Matsubujindrai.net dan Matsubujindrai itu adalah keadilan itu sendiri. Dan terbayang saat Jin bilang, Kalau mereka akan menghancurkan semua organisasi yang menganggap Matsubujindrai.net sebagai musuhnya. Fuwa nanya, Kenapa lu mikir gitu? Sol 9 jawab, Meski gue jawab, Manusia bucin kayak lu gak bakal ngerti. Fuwa bilang, Kalau soal Matsubujindrai.net gue tau sedikit kok. Walau mereka gila janda dan suka ngebadut, Sebenernya mereka gak jahat kok. Sol 9 bilang, Yang membuat Matsubujindrai bangkit ialah keinginan ngebucin dari Humagir. Awalnya gak ada masa depan bagi kami para Humagir hidup damai. Berdampingan dengan manusia bucin lagi. Tapi Matsubujindrai beda. Mereka melindungi kami meskipun mereka telah berubah jahat, Tapi bagi kami mereka tetaplah keadilan. Fuwa jawab, Gue benci banget denger kata-kata keadilan itu. Itu kata-kata buat mereka yang ingin melakukan kekerasan tanpa mau disalahkan. Sol 9 bilang, Udah jangan melawan keadilan, Lu bertarung untuk apa? Sambil menodong kameramen dengan beceng plastiknya. Fuwa jawab, Untuk aturan gue sendiri, Gak untuk kebaikan maupun keadilan. Gue hanya ingin melindungi sesuatu yang ingin gue lindungi aja. Hal yang gak gue suka ya kan gue hancurin. Lanjut menempelkan beceng Sol 9 di dadanya. Ayo buruan tembak, Itu aturan lu kan? Lanjut terjadi adu tarik beceng plastik. Dan tiba-tiba Fuwa tertembak dan mengenai alat pemblokir hack lokasi para Sol. Sehingga para Sol simpatisan Matsubujindrai bisa melacak lagi keberadaan seluruh anggota M. Lanjut sekuat Sol bergerak ke lokasi para anggota M untuk menghancurkannya. Sol 9 nanya, Kenapa lu gerak kayak gitu? Seharusnya gak gitu dalam skrip. Fuwa jawab, Seberapa banyak pergerakan yang bisa diprediksi, Tapi gerakan yang berdasar hati gak akan bisa ditebak. Sol 9 pun jadi bimbang dan nanya, Jadi keadilan itu sebenarnya apa? Lanjut sakit kepala gara-gara ingat kalau lupa ngangkat jemuran tetangga. Fuwa bilang, Perih banget kan rasanya udah susah payah ngebucin dan ngebadut, Tapi ujung-ujungnya malah ditolak. Di markas M, Yaiba nanya, Apa lu gak merasa ingin menyampaikan pendapat lu? Tuenti jawab, Walaupun ada hal itu sangat dilarang. Yaiba bilang, Kenapa gak boleh? Bukannya pendapat itu milik lu sendiri? Tuenti jawab, Hati kambing adalah sesuatu yang harus disingkirkan dan gak berguna bagi tentara. Tiba-tiba ada telpon dari bos, Boi kambing, Kok belum juga ngancurin Matsubujin Ray.net? Yaiba jawab, Maafnya, Matsubujin Ray.net lagi ngincar seluruh anggota EMS. Sampai kita bisa mengevakuasi seluruh warga sipil bucin ke sarang janda dan diskotik terdekat, Kami belum bisa menyerang. Bos bilang, Alasan aja udah kerahkan seluruh pasukan EMS dan segera hancurkan mereka. Kita gak butuh keberadaan AI. Yang kita butuhkan sekarang tuh konser dangdut koplo. Yaiba hanya bisa terdiam. Yaiba bilang ke Tuenti, Tentara bukanlah alat yang harus disingkirkan itu adalah faham sesat yang mengatakan hati itu gak diperlukan. Tuenti nanya, Oke Vix, Kalau begitu menurut lo keadilan itu apa? Yaiba bilang jawabannya cuma satu. Keadilan sejati itu adalah melindungi nyawa orang lain dan menjadi pelakor terbaik. Keadilan dapat mengubah pemikiran para suami takut istri, Tapi tindakan untuk melindungi orang lain itu gak akan berubah. Karena itu kami bertarung demi melindungi nyawa orang lain. Tuenti sangat shock mendengarnya. Tiba-tiba Rider Matsubujin Ray.net udah tiba di markas besar EMS. Para tentara EMS pun memberondong Rider Jin Ray dengan becengnya. Tapi gak ada satupun peluru yang mampu menembus armor Rider Jin Ray. Asli Jin Ray OP parah. Dia pun terus jalan sambil bermandikan peluru. Tak lama tiba Sol Twenty dan Yaiba disana dan bilang, Hentikan menembak, Percuma dia udah terlanjut putus asa dapetin jodoh. Mending kalian evakuasi para warga bucin ke sarang janda dan diskotik terdekat. Lanjut mereka pun pergi dari sana. Jin Ray bilang, Valkyrie harus tamat. Lanjut Yaiba bersiap akan Henshin. Twenty nanya, Lu gila yang mau ngelawan dia sendirian? Yaiba jawab, Demi menjunjung keadilan gue, Nyawa siapapun itu akan gue lindungi. Eh tiba-tiba progres keynya dilemparkan oleh Rider Jin Ray dan Oto gagal Henshin. Keadaan pun semakin genting. Jin Ray mengulti Yaiba. Untung berhasil diselamatkan oleh Twenty yang mengorbankan dirinya. Alhasil Twenty auto jadi terminator konslet dan keluar oleh bekas. Yaiba nanya, Kenapa? Twenty jawab, Demi melindungi orang lain itulah keadilan. Lanjut memberikan progres key miliknya ke Yaiba dan Twenty pun konslet lagi dan habis baterai. Lanjut Yaiba Henshin dengan progres key tersebut dan bilang, Maaf naki gue gak bermaksud menghancurkan kalian dan Henshin jadi form serval tiger. Asli keren banget. Lanjut nyerang Rider Jin Ray. Ternyata sama aja bohong. Dengan gampangnya Jin Ray mengajar dan membabak belurkan Yaiba. Asli menang skin premium doang. Tapi skill masih nob banget. Dan berkali-kali terkena pukulan telak dari Jin Ray. Asli OP parah. Lanjut melemparkan Valkyrie skill ampas tersebut. Yaiba bilang, Gue bisa merasakan kalian bukanlah mesin tanpa hati kambing. Gigi dengarnya Rider Jin Ray pun mengeluarkan ultinya Rider Kick. Yaiba pun juga mengeluarkan ultinya dan terjadi adu Rider Kick. Dan sama-sama mengenai belt mereka masing-masing. Belt Yaiba auto hancuran kembali ke form manusianya. Sedangkan belt milik Jin Ray hanya retak aja tapi tiba-tiba konslet. Lanjut kabur dari sana karena baterainya telah rusak dan minta fast charging. Sedangkan Yaiba akhirnya tak sadarkan diri akibat luka parah dari serangan tersebut. Fuwa yang tiba di sana gak sengaja berpapasan dengan Rider Jin Ray yang tersiak-siak berjalan keluar dan pulang naik angkot. Fuwa pun langsung menolong Yaiba dan segera melarikannya ke UGD. Dalam pingsannya Yaiba flashback dan nanya, Kenapa Prof berhenti ngaduk semen di kampus? Prof bilang, Lu udah tau kan kalau kecerdasan buatan alias AI yang gue buat dijadikan senjata. Yaiba jawab, Iya Prof, proyek Kuli bersama dengan mandor dari Zaya kan? Kalau gak salah mereka memasang kecerdasan buatannya ke sistem persenjataan plastiknya. Prof bilang, Karena mereka pikir itu diperlukan di dunia Bucini ini. Tapi kemarin di luar negeri mereka menggunakan dan mengarahkan senjata plastik itu ke warga Bucin Sipil. Mereka para teroris menjadikan warga sebagai sandra. Lanjut Prof menunjukkan ke Yaiba sebuah foto gadis dari koran. Padahal di sana ada gadis kecil berusia 8 tahun. Yaiba bilang, Tapi Prof itu kan bukan salah Prof. Prof jawab, Tapi itu tugas gue untuk mencegah hal itu terjadi. Jadi secara gak langsung gue lah yang udah menghabisi gadis yang gak berdosa itu. Jadi gadis asing yang sering muncul tiba-tiba itu adalah korban dari AI bersenjata. Lanjut Prof pergi dari sana. Bersamaan Yaiba tersadar udah berada di rumah sakit. Fuwa bilang, Lu masih hidup kok. Yaiba bilang, Rider Metsubujindrai masih memiliki hati kok. Fuwa nanya, Lu sakit jiwa ya? Lu aja hampir terkirim ke surga oleh dia. Yaiba bilang, Buktinya mereka gak nyerang warga jomblo di sana. Yang ditarget hanya gue sendirian kok. Pasti ada alasan untuk itu. Fuwa pun mikir lanjut mengingat-ingat mencari dan menghubungkan petunjuk-petunjuk dari peristiwa-peristiwa yang udah terjadi yang akhirnya menemukan alasan kenapa Rider Metsubujindrai.net mentarget Yaiba. Dan jawabannya berdasarkan percakapan terakhir Fuwa dengan Horobi. Tapi sengaja merahasiakannya dari Yaiba dan meminjam alat plastik warisan yang diberikan Naki ke Yaiba. Yaiba nanya, Abang mau ngapain? Fuwa jawab, Gue bakal ngelakuin sesuatu karena gue itu adalah Kamen Rider. Yaiba bilang, Tunggu bang. Fuwa bergumam, Lu mau mikul beban negara kan? Bertarung untuk melindungi orang adalah tugas lu. Jadi yang boleh mengorbankan nyawanya gue seorang. Lanjut pergi dari sana. Singkatnya Fuwa tiba di kantor Hidden Intelligence. Lanjut menemui Azu dan minta tolong memperbaiki belt yang udah hancur. Dan bilang, Please tolong bantu. Cuma kalian ini bisa gue andelkan. Azu jawab, Itu gak mungkin bang. Kamen Rider Vulkan adalah teknologi yang dikembangkan oleh Zaya. Perusahaan kami gak punya suku cadangnya. Fuwa bilang, Satri Zaya pasti bisa melakukan sesuatu kan? Azu bilang, Maaf, Tapi yang bisa direktur Aruto berikan dari perusahaan ini ke Abang, Hanyalah driver Nob lainnya. Fuwa bilang, Terus apa yang harus gue lakukan? Azu bilang, Mending tanyain aja langsung ke direktur Aruto. Lanjut menelpon Aruto dengan telpon khusus yang diberikan Azu. Aruto bilang, Gue tau kalian sedang buru-buru dan mungkin gue gak sempat tiba disana tepat waktu. Fuwa bilang, Ngomong tuh yang jelas babi? Aruto jawab, Kok ngegas? Gini bang, Apa kalian tau kalau suatu saat gue akan bergantung pada kalian? Jadi karena kita udah temenan lama dan karena Abang juga Kamen Rider, Kenapa Abang gak buat perusahaan dan mengejar mimpi Abang itu? Lanjut Aruto membuatkan Fuwa perusahaan detik itu juga bernama Kamen Rider Vulkan Limited. Azu pun bilang, Karena Abang udah saja jadi direktur dengan persetujuan Zaya, Maka Abang udah bisa menggunakan Zero One Driver. Aruto bilang, Bang Fuwa, Gue serahkan mereka padalu. Wajab gak apa-apa nih, Aruto bilang, Horobi udah menyerahkan semua kesimpulan sama lo. Lanjut Azu memberikan Belt Zero One ke Fuwa. Di markas Matsubujin Rai, Seluruh kerusakan Kamen Rider Matsubujin Rai.net udah berhasil diperbaiki dan kondisinya udah kembali 100% dan siap nge-war lagi. Lanjut pergi dari sana. Di layar TV, Boss Aim mengumumkan, Teruntuk seluruh warga Jomblo, Kalian gak perlu khawatir, Jadi demi keamanan dan ketentraman seluruh masyarakat Bucin, Kami janji akan menghabisi si Rider Jin Rai monyet itu. Kecerdasan buatan adalah musuh kita dan harus segera disingkirkan secepatnya. Fuwa sedang ngebut dengan motor hasil begalnya, Sedangkan para Sol anggota kelompok fanatik Matsubujin Rai berhasil menangkap beberapa anggota Aims dan membabak-belurkan mereka semua. Saat akan mengajar lagi, tiba-tiba Solbik dihentikan oleh Sol9 dan nanya, Apakah menghancurkan Aims adalah keinginan Matsubujin Rai.net? Ini semua sangat keliru, Yang kayak gini bukanlah keadilan. Solbik bilang, Jadi lu berani tentang Matsubujin Rai? Sol9 bantah, Yang mikir gitu cuma kalian doang. Solbik bilang, Bacot dasar pengkhianat. Sol9 jawab, Percayai keadilan dari Jindrai. Solbik bilang, Ah mabuk tua lu, Udah gebukin dia. Lanjut para Sol9 yang mengeroyok Nine sampai babak belur sampai auto jadi terminator konslet plus keluar oli bekas. Dan tiba-tiba Fuwa muncul di sana, lanjut berlari sambil dikejar kameramen untuk segera menyelamatkan Sol9 dari gebukan masal oleh kelompok fanatik Matsubujin Rai.net. Fuwa bilang, Kenapa lu ngelakuin hal pintar gini? Sol9 jawab, Gue hanya mengikuti aturan gue. Fuwa bilang, Gak usah ngikutin semua perkataan gue juga kali. Woy, yang kalian lakukan bukanlah keinginan Matsubujin Rai.net. Solbik bilang, Apa lu bilang? Gua jawab, Gini bolot, Matsubujin Rai itu gak bermaksud membasmi manusia. Sambil teringat kata-kata terakhir dari Horobi, malah mereka yang ingin dihancurkan oleh manusia. Karena itu mereka hanya mengincar kapten MC itu, Yaibayuwa. Dengan begitu mereka tahu gue akan menghancurkan mereka. Apa kalian mengerti maksud sebenarnya dari tindakan mereka? Woy, begok. Ngerti kagak? Sol9 bilang, Artinya mereka ingin kita semua mempelajari itu. Bahwa hidup dalam keadilan dimana tanpa ada kejahatan. Dan kejahatan seperti itulah yang harus dimusnahkan. Fuwa menambahkan, Mereka percaya pada manusia bucin dan menyerahkan takdir masa depan yang baru pada kalian. Karena itu gue harus menjawab tekad mereka itu. Sol9 bilang, Kalau gitu, Sesuai kandak Matsubujin Rai, Gue juga akan menyerahkan ini. Sambil memberikan progres key plastiknya ke Fuwa. Lanjut konsulet dan habis baterai. Fuwa bilang, Renungkanlah tekad Matsubujin Rai.net yang kalian percaya itu. Lanjut pergi dari sana. Anggota Ems yang terkapar pun menelpon Yaiba memberitahukan rencana Fuwa. Yaiba pun sangat terkejut dan khawatir mendengarnya. Yaiba pun langsung auto pergi ke tempat Fuwa akan berduel dengan Jin Rai. Bukan dengan motor, Tapi hanya dengan berlari biar lama nyampenya di sana. Lanjut Fuwa udah tiba di hutan untuk berhadapan dengan rider Matsubujin Rai yang udah nunggu di sana. Fuwa bilang, Gak kan gue biarkan lu ke tempat Yaiba. Walau kalian berniat mengirim diri kalian sendiri ke akhirat dan membuat umat manusia damai, Berhentilah bertingkah seperti itu. Lanjut mengeluarkan Zero One Driver. Fuwa pun bersiap hensin dengan Zero One Driver, Progress Key dari Nine Plus Trigger dari Naki dan bilang, Gue gak bakal menahan diri. Lanjut terbayang semua kenangan indahnya bersama seluruh member kelompok match subujinrai.net. Lanjut hensin jadi form Black Sun Celestial Lone Wolf. Dan bilang, Sesuai keinginan kalian gue akan menghancurkan kalian sekuat tenaga. Fuwa pun langsung menyerang Jin Rai secara membabi buta bertubi-tubi dan sporadik. Dan ternyata dengan gampangnya ditahan oleh Jin Rai. Fuwa pun terus menyerang Jin Rai tapi gak ada satupun yang ngefek. Sebaliknya dengan sekali pukul, Fuwa auto terpental. Asli OP parah. Fuwa pun gak menyerah dan bangkit menyerang lagi. Dan akhirnya beradu tendangan dan terkabar. Asli lemah banget. Menang bacot doang tapi skill nob. Fuwa bilang, Berlindung di balik kata-kata keadilan membuat gue kesal. Selama gue bisa tertawa dengan lawakan gak jelas itu. Itu udah bagus. Sambil terus menyerang Jin Rai. Sampai Jin Rai terjatuh dekat pot bunga plastik layu milik Jin. Dan seketika ingatan keempat member med, Subuh Jin Rai tiba-tiba terbersit. Fuwa bilang, Kalian salah dalam menggunakan hati kalian. Tiba-tiba Jin Rai menyerang dengan pedang plastiknya. Tapi berhasil dihindari. Tapi sayangnya kena tebas juga. Dan auto terlempar dan terkapar. Fuwa bilang, Tekad kalian itu akan gue terima. Karena itu majulah sekuat tenaga kalian. Tiba-tiba dalam sekejap, Jin Rai menebas Fuwa. Dan terus menebas Fuwa. Dan tiba-tiba belak Jin Rai konslet. Tanda mulai kena nerf sutradara. Sambil terus menerjang Fuwa. Dan menebas Fuwa sampai terlempar. Asli OP parah. Gila. Lanjut bersiap akan melakukan ultinya. Fuwa jawab. Gue akan menjawabnya dengan sekuat tenaga gue. Itulah aturan gue. Fuwa pun juga bersiap melakukan ultinya. Lanjut mereka berdua pun adu Rider Kick. Dan sama-sama mengenai beltnya masing-masing. Dan akhirnya Kamen Rider Mad Subuh Jin Rai.net yang super OP meledak dan tamat. Sedangkan Fuwa auto kembali ke form manusianya dengan terluka parah dan bilang, Demi menjunjung mimpi, gue akan menjadi diri gue sendiri dan tumbang. Bertempatan Yaiba tiba disana dan langsung mengecek keadaan Fuwa. Lanjut bilang, Fuwa bertahanlah. Fuwa bilang, Maaf Yaiba. Gue kayaknya gak bisa ngebucin dan ngebadut lagi ke lo. Sambil menangis Yaiba bilang, Kenapa abang sebucin ini sampai rela mengorbankan diri abang sendiri? Dasar bodoh banget. Asli sedih banget. Fuwa jawab, Mengorbankan diri itu bukan berarti gak mikir apa-apa. Cuma kalau musuh menyiapkan tekadnya, gue pun juga harus melakukan hal yang sama. Itulah hakikat Kamen Rider kan? Dan akhirnya Fuwa pun menemui ajalnya. Yaiba pun sangat bersedih kehilangan bucin dan badut sejatinya dan hanya bisa meratapi kepergian Fuwa untuk selamanya. Di kantor Ames dalam jumpa pers, bos bilang, Metsubujindrai sangatlah mengenakutkan. Ternyata kecerdasan buatan alias AI gak seharusnya berwujud manusia. Kecerdasan buatan gak seharusnya memiliki pemikiran dan kesadaran sendiri. Tiba-tiba Yaiba bersama Sol 9 dan 20 muncul dan bilang, Gue gak setuju. Metsubujindrai.net hanya menginginkan kebebasan Humagir. Yang merasa terserang hanyalah kita para manusia jomblo bucin. Bos bilang, Jaga mulut lu kalau ngomong. Yaiba melanjutkan, Selama kita bisa bertindak dengan benar, kita pasti bisa memperbaiki sejarah. Bagaimana hidup dengan teknologi? Mari kita temukan jawaban itu mulai sekarang dengan menerima tekad dari Metsubujindrai.net. Dan ternyata arwah AI, Naki, Horobi, Ikazuchi, dan Jin ada di sana lanjut keluar dari ruangan dan menghilang dalam cahaya. Lanjut Yaiba bersama Sol 9 dan 20 juga keluar dari sana. Dan terakhir arwah Fuwa muncul dan menghilang ke dalam cahaya dan tamat. Gimana? Seru banget kan? Jangan lupa like, komen, dan sub ya. Thank you.